Salam sejahtera, kita berdoa. Tolonglah ya Bapak. Amin. Saya membaca dalam Yudas 1 pada ayatnya yang ke-20B. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam roh kudus. Saudara-saudara, setiap saat kita diperhadapkan dengan cobaan, godaan, atau keinginan-keinginan, dan itu terjadi paling tidak melalui diri kita. Ada keinginan-keinginan yang wajar, ada keinginan-keinginan yang menggoda. Demikian juga ketika kita membuka media sosial kita, ada tawaran-tawaran yang macam-macam yang bisa menggoda kita. Sebagai orang percaya, tentu saja kita bertekad untuk tidak tergoda. Kita bertekad supaya iman kita terjaga dengan sebaik mungkin. Persoalannya bagaimana supaya kita tidak tergoda? Pembacaan Alkitab kita mengatakan, Bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam roh kudus. Mari kita membangun iman percaya kita. Mari kita berdoa dalam roh kudus. Dengan demikian, iman kita terjaga dan tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang hanya merusak kehidupan kita. Bangunlah dirimu dasar iman yang teguh. Kita berdoa. Tuhan, godaan boleh datang dalam bentuk apa saja, tapi biarlah kami mampu menyikapi dengan iman yang teguh, iman yang percaya kepadamu. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.